Halo Halo Oke roll Oke Pinker Mambo Family Hari ini sudah bertiga Nah Michelle hari ini sudah berapa kali ketemu Om Arya berarti Berapa kali? Berapa kali ya? 3 jam 4 kali 4 kali Nah menurut Michelle Sosok Om Arya ini seperti apa sih? Kalau aku sih Iya Ini ditanya anaknya Baik Sebenernya belum terlalu kenal banyak Tapi ya Tapi sejauh ini Yang Michelle kenal Seperti apa? Interaksi yang ada Baik sih Terus lucu juga menghibur keluarga aku juga Dan Emang Yang Apa ya? Selamatkan Oke Nah kalau Kak Arya sendiri nih Melihat Michelle seperti apa sih? Aku Misalnya Kalau secara kepala pikir dia dewasa ya Terus juga kalem orangnya Kalau ditutur kata bahasa juga enak Didengar gitu Santun lah gitu Agak Dia sopan gitu kan Menghargai banget gitu Orang bicara Enggak kayak Manya sih Ya Manya kan tau sendiri Ngomong kemana ngalir ngidur lu ke sana kemari Anaknya melempang Tanda Ada pertanyaan gak buat aku? Aku yang megangin dari tadi Kurang hancar banget Jadi gitu ya Sekarang waktu pertama ketemu Michelle Sebagai anggota keluarga baru lah ya Bagaimana Kak Arya? Rasanya atau ada segan? Ada canggung? Ada waduh ini anak bini gue nih gitu Kalau kesitu sih aku Ibaratnya ya biasa lah Namanya ketemu anak gitu kan Ketemu anaknya Kayak ketemu Rezel Ketemu yang Luke, Abby, Lala Ya biasa gitu Cuman kan kalau untuk deket Kita kan lebih deket sama yang di rumah Karena ini kan jarang ketemu Kecuali dari awal kita ketemu Ya sama gitu sama yang lainnya gitu Paling sehari-hari Aku lebih di rumah lebih banyak sama Rezel Kayak ngobrol-ngobrol Ngopi-ngopi gitu Sharing-sharing gitu Kalau di rumah Sama paling kalau sama anak-anak mah Ya main-main aja gitu Bareng-bareng Sulit gak sih waktu Mungkin waktu pertama kali komunikasi dengan Michelle? Gak sulit sih Kan waktu ketemu juga kan pernah bilang Maaf ya gitu Gak bisa hadir gitu Iya gak apa-apa yang penting Minta doanya aja gitu Langgang hubungannya sampai akhir hayat Gak kapingan sendiri bagaimana? Gak, gak usah Kamu tahun depan aja Ini urusan aku Kapingan sendiri seperti apa? Melihat maksudnya Kak Arya dan Michelle kan sudah 4 kali bertemu Kak Arya juga diterima Dengan Michelle di keluarga baru Ya mungkin mereka kepaksa aja Gimana Kak? Paksa aja mungkin mereka ketemu Mulai kumat Gak nyambuh Mulai kumat Enggak Maksudnya apa sih pertanyaannya Kenapa memaksa? Kan tadi kata-kata Memaksa aja mereka ketemu Ya Enggak kepaksa juga sih Cuma setengah kepaksa juga Dikit-dikit Maksudnya kita dari tadi Maik TKC ya? Enggak Ini kan di Ya mereka baik sih Emang aku dalam ancaman sebenernya Kenapa? Dalam ancaman Ancaman apa nih? Tadi Rajel bilang sama Michelle Gak suka dia ke Michelle Enggak 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 Intinya Mereka Kita kan nonton Rajel Nonton Rajel Terus Mereka ketemu Ya Aku Biasa aja Aku mau ngomong apa sih? Rajel ketemu Mereka kan akhirnya ketemu Misha tuh kalo Rajel gak ulang tahun Misha tuh gak ada gitu Jadi ya Dipertemukan oleh ulang tahun Rajel Coba kalo Rajel gak ulang tahun Ya jadi berkala di ulang tahun Rajel Semuanya bisa ketemu Intinya Menurut aku Pertanyaannya apa sih? Nah oke Aku mau Michelle Michelle Setelah empat kali Kan Melihat Mami ya Sama Om Maria Menurut Michelle interaksi Mami sama Om Maria itu seperti apa sih? Dan ketika Michelle berada di dekat Mami dan Om Maria seperti apa? Mami tuh emang keliatannya tuh bucin banget sama Om Maria ya? Engga sih? Engga Engga Emang keliatannya tuh bucin banget kayak setiap detik tuh pengen dekat mulu Engga 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 Romantis gak sih? Jadi keder kan anak sendiri gitu lah gara-gara kamu tuh jadi keder Ya tuh iya ini jangan banyak berantem ini gak malu banyak nonton Ini jadinya tadinya cerdak jadi Engga Kayak kamu yang ngompor-ngomporin sebenernya aku gak ada masalah sama dia Rosalinda Dengerin Rosalinda Rosalinda Mariati Dengerin Iya Sebenernya tadi pak kita gak ada masalah Kamu yang bikin aku jadi jelek Kamu yang bikin masalah Kamu yang bikin aku jadi jelek Kamu yang bikin jelek Aku jadi jelek dimata masyarakat Oh bikin emosi aja Tadi udah kan Ya baik Terus kelihatan bucin iya bucin gak apa-apa misalnya ngomong aja tenang itu doang paling kelihatan bucin, nah melihat mami happy gak sih sebetulnya? dibandingkan yang tadinya sih happy yang lebih happy sekarang dan emang dalam relationship yang lebih healthy dan lebih sehat bagia, tapi itu kan yang aku lihat oke, nah Kak Pingkan tadi sempat bilang kalau kalau ada penyesalan dalam mendidik Michelle karena Michelle dekat dengan ayah sambung, kenapa bisa seperti itu? sebenernya gak ada yang salah ada yang salah dikit doang gak sebanyak yang tadi diomongin di TV iya, cuma perkataan kita itu, kita gak boleh ngasal dalam berkata jadi itu satu apa namanya suatu penyesalan tapi suatu kesombongan juga penyesalan dan kepedean juga ya maksudnya intinya kita gak boleh ngasal ya kan kita suka bercanda kan misalnya kayak jadi ganteng gak gitu kamu naksir gak tipe-tipe kayak gini kayak gitu kan kayak bercanda, nah itu kan gak boleh sebenernya walaupun mereka udah sama-sama gede gitu walaupun mereka udah sama-sama gede gitu kadang-kadang makanya kalo bercanda gak boleh bercanda ngasal berarti gak sih intinya yang waktu kamu bicara di TV gak bener nih pertanyaannya ya emang aku ini juga sih menyesali juga sama yang dulu mendekati terlalu, ayo deh ciup, manja-manja itu coba apa yang tadi kamu bicara? iya manja-manja iya itu ya intinya gak bongong supaya juga gak ada miskong ya tapi kesannya kalian berdua menjatuhkan aku di depan orang-orang itu yang tadi dibahasin yang tadi emang benar jua suatu penemuan itu mah aku yang nemuin tapi sama sama kamu artinya gini ya kita nih ngelurusin yang tadi sebagai ayah sambung kan dulu aku pernah bilang sama dia kalo ayah sambung itu deket dengan anak sambung itu jangan terlalu kontak fisik paham gak gitu ya? kita seadanya sedekatnya aja jangan terlalu kayak kayak contoh kan dia anak-anak kecil aku gak suka kalo kepikiran kan aku kayak peluk-peluk jadi kita itu sayang sama anak sambung itu sebatas sebatas sayang tapi jangan berlebih artinya kontak fisik ya contohnya gini dia butuh teman sharing, teman cerita, teman pelukesan itu yang jadi ayah sambung kayak gitu masa gak boleh salim? dalam artinya salim boleh kayak ibarat kita masa gak boleh cium pipi? oh itu gak boleh oh gak boleh itu gak bagus apalagi sampai lebih dari itu karena satu juga bukan mukrim itu yang pertama keduanya kalo kita suatu saat terbiasa kayak gitu dari kecil dari kecil dari kecil nanti udah besarnya akan terbiasa begitu ketika si perempuan itu udah beranjak dewasa balik berubah ya kan? hasrat itu berbeda gitu ya karena kita itu jadi ayah sambung gitu kan? jadi gak alangkahnya itu kayak gini loh seperti nanti bukan kayak anak lagi timbulnya kayak kayak intinya ada rasa gitu yang ditakutin hal seperti itu kalo kita sih jangankan ayah sambung ya ayah kandungku bisa melakukan hal yang ibaratnya negatif lah gitu ya hal yang tidak diinginkan gitu apalagi ayah sambung gitu makanya aku selalu bilang sama dia maaf bukan berarti aku gak sayang cara cara aku menyayangin anak sambung itu berbeda dengan prinsip kamu gitu contohnya ya kalo kita dia diajak main ya kita main kita ada rezeki kita kasih gitu dia mau cerita ngobrol dia temenin ngobrol sebatas itu jadi gak usah kalo lebihan gitu lebay gitu ini 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 itu jangan kalo kamu mah oh mambo mambo tapi kamu jangan ngomong gitu seakan-akan kamu cekek aku cekek aku aku tuh gak suka kalo aku cium mana aja kamu gak ciumin aku aku marah abu tapi aku boleh kan iya iya boleh itu kan konteksnya dari Kak Arya nih 2 anak sambung nah dari Kak Pinkan apakah sampai merasa Michelle itu tidak dekat kah dengan Kak Pinkan karena tadipun di dalam studio kayak baru 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 mengungkapkan bahwa meminta maaf ke Michelle dan segala macem yang itu maksudnya sebenernya sih itu sebuah konten juga sih yang saya tawarkan ke Indonesia oke realnya tidak seperti itu kan enggak juga jadi gak semua tayangan tayangan yang ada itu pure murni kata-kata saya sebenernya itu biar seru juga gitu nontonnya kan seru kan kalian kan seru kan kalo liat orang berantem kalau misalnya kita baik-baik sebenernya sih gak kayak gitu banget tapi ada gitunya juga ada gitunya juga benar ngomong apa sih untuk Michelle dari Michelle lo seperti apa? tadi ngomong apa sih? dari Michelle seperti apa? bahkan kata Mami aslinya tidak seperti itu gitu itu hanya ditawarkan oleh Mami tadi di dalam untuk netizen ngomong apa sih tadi kita ngomong apa sih tadi seandainya apa sih? gimana menurutmu? kayak aneh gitu ya? bukan aneh ya iya 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 menurut aku sih emang yang sebelumnya yang kayak tentang dita-berita yang tentang hubungan aku sama Mami itu beneran emang beneran terjadi dan bukan sensasi tapi emang kadang tuh Mami ada ngomongan omongan yang berlebihan yang kayak over exaggerating gitu bahasa Indonesia bahasa Indonesia iya 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 dan bagaimana Michelle menghadapi semua hal ini? dari kontroversi-kontroversi yang ada iya cukup benar sih kenapa? diem aja lo tutup mulut aja udah iya iya dari netizen kayak tadi kan Michelle bilang Mami harus menuruskan juga nih biar biar gak segala macem tapi menurut Michelle tuh seperti apa sih? maksudnya kayak justru harus Mami kah yang mengklarifikasi dengan segala yang terjadi ini atau Michelle yang cukup diam atau seperti apa sih? gak maksudnya yang tadi dari penyesalan Mami ya yang tadi yang mana tuh? dari penyesalan Mami yang bilang kalau membesarkan lebih tepatnya penyesalan tapi pengalahan menurut aku ada unsur pengalahan juga sih? dari? next tapi intinya kesimpulannya dulu yang tadinya begini sekarang begini jadi kita semuanya sekarang baik-baik aja gak ada masalah apa-apa close gitu baik-baik aja gak ada apa-apa belum baik banget tapi udah mendingan sekarang kita udah bisa ngobrol tapi rumah misal kan masih di Kemal rumah aku di BSD aku maunya tuh kita together gitu kita di Dubai ke atau di di Shovet atau di BSD jadi bareng-bareng terus oke tadi Kak Pinkan ngomong belum terlalu baik tapi sudah membaik memang apa yang mau apa yang masih belum baik hingga sekarang? ya seposedif kan kalau anak kan satu rumah satu rumah kan ada anaknya di kamar ini kamar itu semuanya berjejar ke ikan pindang harusnya gitu cuma kan karena ada masalah yang dulu terus juga kan aku ada salah pengucapan kata cuma bukan aku bilang bukan salah juga sebenarnya aku pengalahan pengalahan juga supaya kita bener cuma ini miskom miskom nah cuma kan ada cerita di dalam cerita yang aku gak bisa ceritain disini ya kali aku jeberin ada ikan toge ikan cupang ya ribuh lah semua orang berantem cuma kan ini cuma Michelle sama aku yang ngerti tapi Michelle juga kan kita ada miskom aja yang tidak tapi udah 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 riweh ya nanti kita gak jadi beli perusahaan kita yang di Jerman semuanya jadi batal proyek-proyek kita karena miskomunikasi jadi saya ngalah dan juga minta maaf gitu ya saya aja minta maaf kalau kalian pada berantem kalian aja info teman pada berantem ya kita minta maaf aja ya guys kita baikkan gara-gara input teman-teman jadi kita ribut ya saya tuntut nih semua oke terakhir Michelle saya gak terima saya suruh pegang apa yang begini gak terima pegel nih apa yang kalau kata Mami belum baik kalau menurut Michelle seperti apa dan apa yang ingin diperbaiki dari pandangan Michelle nah sebenernya sih emang kayak emang udah membaik tapi emang butuh proses untuk nge-healing semuanya kan dan emang ee butuh waktu lumayan lama untuk bisa mengerti sesama lain gitu oke jadi approach sama Michelle bilang belum mau tinggal satu rumah kalau ada area di rumah kok nge-healing tidak maksudnya itu hanya tentang pastaku dan aku punya alasan saya sendiri bukan hanya karena omaria gitu oh iya karena emang ada alasan sendiri iya tapi ini gimana ini kan ada area kalau itu di rumah bisa gak gitu kalau ada area di situ bisa bisa gak iya udah kita udah kasih kode tuh ya udah kasih kode kalian tau sendiri kan saya mah orangnya belau-belagaan aja jadi artinya gini ijo saya bilang ijo tapi sebenernya kita baik-baik aja sebelum area dateng karena area dateng kita jadi ketapa kusut area yang salah berarti ngomong perbaikin sana justru adanya aku nyatu lagi ya kan tapi kita berantem lagi jika ada infotainment ya berarti infotainment kamu nya gak nyambung di omongnya wawancara kemana ngomong kemana ngalahan hidul oke sudah? iya oke sip